Prihatin terhadap wabah penyakit mulut dan kuku PMK, 6 mahasiswa dan 3 dokter hewan dari Satgas PMK Fakultas Kedokteran Hewan, Kampus UGM rutin melakukan pemeriksaan sapi di Dusun Karang, Rogobangsang, Kelurahan, Pimumertani, Kapanewon, Ngeplak, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Pemeriksaan dilakukan menyusul 90% dari 50 ekor sapi diantaranya positif terinfeksi PMK. Pemeriksaan lanjutan dari penanganan yang sebelumnya dilakukan oleh puskesuan Kapanewon Ngeplak ini dilakukan pada siang hari. Selain menyuntikkan vitamin, tim yang secara rutin menjalin komunikasi dengan peternak serta dokter hewan di lapangan ini juga memberikan edukasi kepada para perternak terkait kebersihan ternak dan kandang serta langkah-langkah antisipatif. Menurut Tim Satgas Penyakit Mulut dan Kuku PMK, Selain rutin menyemprotkan disinfektan setiap hari, tim juga berdiskusi dengan kelompok ternak selanjutnya akan melakukan penguncian dengan pembatasan transportasi ternak serta keluar masuk orang. Selain di Kabupaten Sleman, Satgas PMK FKH UGM juga telah melakukan kegiatan pemeriksaan serta pengobatan di Kabupaten Bantul, Oyolali, dan Cilacap. Satgas ini dibentuk untuk mendukung penanganan PMK oleh para dokter hewan di lapangan, khususnya pada kandang atau peternakan yang memiliki ternak dalam jumlah besar. Kalau tahun kemarin itu, kalau tidak ada PMK itu kan, semua sapi yang ada di kandang ini terjual semua. Kalau sudah layak digorbankan, kalau ini mulai ini ya banyak sekali yang tidak terjual karena kehanan. Ya itu sumpah dengan vitamin saja. Hasilnya apa? Hasilnya ya ini peningkatan jadi sudah mulai mau makan. Terus nanti kalau masih ada yang luka-luka kita ada tambahan obat lagi untuk mengatasi luka di mulut, di hidung, di kaki. Tapi tentu saja dengan peternak juga harus melakukan perawatan secara mandiri. Jadi kita menyarankan perawatan juga mandiri, ceratanya dibersihkan. Kalau kami menyarankan pakai citrun, asam citrat itu, 20 gram dicampurkan dengan air hangat 1 liter. Diketahui, sejak merebaknya penyakit mulut dan kuku PMK, banyak kalangan kandang kelompok ternak di Kabupaten Sleman memilih melakukan penutupan dan rutin memeriksakan kesehatan hewan dengan dukungan dari puskesuan serta FKH UGM. Dari Kabupaten Sleman DIY, Jurnalis Nusantara TV Mukhawan melaporkan.